Halo semua, kembali lagi dalam video belajar Luigi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat network baru di aplikasi Luigi Cloud. Aplikasinya bisa kita download di Android ataupun di Apple, di App Store. Kalau di Android, saya cari aja Luigi Cloud. Di sini, kalau belum install, kalau sudah tinggal login aja ya. Di sini, open. Di sini, kita diharuskan login ya sebelumnya. Karena saya udah login, jadi tampilan seperti ini. Oke, nah di sini untuk memulai proyek baru, kita di sini ada menu proyek. Oke, menu proyek di sini. Nah, di sini kita bisa pantau ya, monitoring untuk keseluruhan, perangkat, ada berapa, trafiknya seperti apa. Oke, untuk jaringan sendiri kita bisa buat di sini. Di MyNetworks, ini jaringan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, untuk memulai membuat jaringan, kita tinggal add di sini. Tambah, cara pertama kita tambah di sini. Oke, nah di sini kita ditanya apakah menggunakan gateway atau tidak. Ini bisa kita skip dulu di bawah atau kita no. Oke, no dulu ya. Di sini kita langsung ditanya untuk membuat network baru. Next, next lagi. Start. Nah, di sini kita buat network baru. Untuk misalkan demo rumah saya lah misalkan. Namanya rumah saya, skenario-nya kita bisa pilih dengan. Oke, villa atau home. SD-nya misalkan 3G rumah saya. Oke, ini SD yang akan muncul ya. Oke, enkripsinya misalkan passwordnya 12345678. Oke, nah di sini pilihnya Cloud AP ya. Karena kita pakai menggunakan wireless Cloud Controller. Jadi kita nggak perlu pilih mode yang fit AP ini. Kita pilih yang Cloud AP. Create. Oke, nah di sini sudah muncul ya network barunya. Langkah selanjutnya adalah kita pilih networknya. Pilih networknya ya. Saya ulang. Oke, nah di sini ya networknya sudah saya buat tadi. Nomor saya kita klik. Nah, di sini kita tinggal scan QR Code. Oke, ini kita tinggal scan QR Code-nya. Pilih yang paling bawah ya, add device. Scan QR Code-nya di sini, di belakang ada scan QR Code. Nah, seperti ini. Oke. Lalu, otomatis dideteksi. Kayaknya, ini damage address. So, ini kita kasih nama aja. AP rumah misalkan. Save. Oke. Add to the desktop. Oke, nanti kalau online, dia muncul seperti ini ya, warna hijau. Kalau ada switch, kita bisa tambahkan juga switch. Misalkan. Saya ada switch juga. Coba switch di belakang ya. Sekarang saya cari dulu. Oke. 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 Untuk switch ini agak susah yang di belakang. Oke, kita coba dulu. Kalau switch, selanjutnya di belakang. Nah, di sini nih. Nah, ini kita kasih nama switch rumah misalkan. Oke, tinggal add to this network. Nanti seperti ini ya. Kalau udah online pun, switch-nya nanti dia warnanya hijau. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini cara untuk menambahkan, atau mendapatkan langkat baru di aplikasi Rooji Cloud. Nanti kalau sudah online, kita bisa tinggal klik di sini. Nanti kita bisa lihat monitoring statusnya. Lalu di sini juga. Ini muncul ya port-nya. Port berapa yang nyala. Yang mati. Kalau kita klik port list, nanti dia muncul. Seperti ini lah. Despoin pun sama. Nanti di sini muncul data-datanya. Oke. Mungkin sekian ya untuk video kali ini. Jadi cukup mudah untuk mendaftarkan SID-nya. Nanti dia muncul di rumah saya ya. Oke. Oke, sekian ya. Terima kasih ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.